Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan Bagi semua pemirsa Klavos yang berbahagia Namun sebelumnya mari kita berdoa Kami bersyukur kepada mu ya Tuhan kau baik bagi kami Kami siap mendengarkan firman mu Berbicara lah bagi kami Singkapkanlah firman mu bagi kami ya Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab YOL Pasal yang pertama ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12 Demikian bunyi firman Tuhan Merataplah seperti anak darah yang merilitkan kain kabung Karena mempelai kekasih masa mudanya Korban sajian dan korban curahan Sudah lenyap dari rumah Tuhan Dan berkabunglah para imam Yakni pelayan-pelayan Tuhan Ladang sudah musnah Tanah berkabung Sebab gandum sudah musnah Buah anggur sudah kering Minyak sudah menipis Para petani menjadi malu Tukang-tukang kebun anggur Meratap karena gandum dan karena jelai Sebab sudah musnah panen ladang Pohon anggur sudah kering Dan pohon aras sudah merana Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel Segala pohon di padang sudah mengering Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Sungguh dikatakan berbahagia Setiap saudara dan saya yang setia mendengarkan Apa kata firman Tuhan Dan mengambil itu menjadi kehidupan kita Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian Kita percaya bahwa ketika kita menjalani hari-hari hidup kita Kita ada di dalam persoalan Kita ada di dalam masalah Kita ada di dalam situasi-situasi yang sulit Tetapi ingatlah Tuhan itu selalu setia kepada kita Dan apa yang dia izinkan kita alami dalam hidup kita Itu tidak akan pernah membuat hidup kita Atau hidup saudara dan saya menjadi susah Mengapa? Karena Allah sudah merancang hidup saudara dan saya Itu ada di dalam kekekalan Dan rancangannya bagi kita adalah rancangan Yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun juga Situasi yang sulit, keadaan yang susah Bahkan apapun yang kita alami Tantangan persoalan Itu tidak bisa merubah rancangan Tuhan Dalam hidup saudara dan saya Karena itu saudara dan saya mari kita belajar Apapun yang kita alami di dalam ruang dan waktu ini Marilah kita tetap bergantung kepada Tuhan Ingat ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami banyak hal dalam hidup kita Dia hanya mau saudara dan saya Mari kita hidup bergantung sungguh kepadanya Artinya saudara dan saya tidak boleh hidup berputus asa Kita tidak boleh hidup dalam ketakutan Bahkan kita tidak boleh ada di dalam kekhawatiran kita Tetapi mari kita belajar untuk menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Dengan cara hidup sungguh-sungguh hanya pada Tuhan Saya percaya kalau kita hidup sungguh-sungguh pada Tuhan Maka kita tidak akan pernah mengeluh Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan Persoalan yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita Kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan kita saat ini Dimana Nabi Yoel ini berkata kepada umat Tuhan saat itu Tentang tulah yang mereka sementara alami Semua tanaman-tanaman mereka itu habis Di tengah-tengah situasi itu membuat banyak kehidupan petani Banyak kehidupan orang-orang yang punya tanaman itu Mereka menjadi putus asa Mereka menjadi ketakutan Mereka menjadi bimbang ragu dengan semua yang mereka alami Tetapi Nabi Yoel datang dan berkata kepada mereka Di tengah-tengah masalah tantangan yang sementara mereka alami Dia katakan bagi mereka merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung Karena mempelai kekasih masa mudanya Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan Dan berkabunglah para imam yakni pelayan-pelayan Tuhan Dia mengajak mereka bahwa situasi yang mereka alami ini Haruslah mereka bergantung sungguh kepada Tuhan Mereka harus berpasrah sungguh kepada Tuhan Jangan pernah mereka putus asa Dengan situasi-situasi kondisi yang sementara mereka lihat Kalau saudara baca ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14 juga berkata Lilitkanlah kain kabung dan mengelulah hai para imam Merataplah hai para pelayan mesbah Masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung Hai para pelayan Allahku Sebab sudah ditahan dari rumah alamu Korban sajian dan korban curahan Adakanlah puasa yang kudus Maklumkanlah perkumpulan raya Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri Ke rumah Tuhan alamu Dan berteriaklah kepada Tuhan Ini merupakan satu tindakan Dimana mereka harus betul-betul sungguh-sungguh mendapatkan Tuhan Di dalam kehidupan mereka Karena kalau mereka mendapatkan Tuhan Dengan cara mereka mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka Mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Maka pasti tantangan persoalan yang mereka alami itu Tidak akan pernah membuat mereka ada dalam keputus asaan Nah ini menjadi ajakan bagi saudara dan saya Bahwa hari-hari hidup kita ke depan ini bukan hari-hari yang mudah Tetapi ini hari-hari yang sulit bagi kita Marilah ketika kita menjalani hari-hari hidup kita Mungkin kita melihat bahwa hidup kita sekarang ini ada banyak tantangan Mungkin ada yang ekonominya mulai menurun Pendapatannya mulai berkurang Kebutuhan-kebutuhannya mulai meningkat Dan ada berbagai macam hal yang membuat terkadang kita ada dalam ketakutan Dan kita merasa bahwa seolah-olah kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sudah sangat sulit Saya katakan bagi saudara Percayalah bahwa ketika kita ada dalam ruang dan waktu Allah menetapkan saudara dan saya Supaya restorasi kehidupan itu akan kita miliki dalam hidup kita Dengan perjalanan kehidupan kita yang terus diubah-diubah oleh Tuhan lewat firman-firmannya Membuat saudara dan saya akan mengalami rancangan Tuhan yang telah dia rancang dalam hidup saudara dan saya Apa rancangannya dalam hidup saudara dan saya? Damai sejahtera dan sukacita Oleh karena itu apapun keadaan kita, situasi kita, tantangan yang kita alami Tidak bisa merubah rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya Oleh karena itu mari kita bangun hidup kita sungguh-sungguh pada Tuhan Saudara jangan jadi orang Kristen yang hanya asal beribadah, hanya berdoa, hanya membaca Alkitab Tapi engkau tidak pernah memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan Saya katakan kalau engkau hanya melakukan perjalanan kekristiananmu sebagai satu aktivitas agamawi Maka saya katakan engkau akan menjadi orang Kristen yang lemah Ketika ada tantangan, engkau hanya bisa berfokus pada tantangan Ketika ada masalah, engkau akan berfokus kepada masalah Ketika engkau diperhadapkan dengan sakit penyakit, engkau hanya bisa berfokus kepada sakit penyakit Bahkan kekurangan, bahkan apa saja yang engkau alami, engkau akan berfokus hanya kepada itu Dan engkau tidak bisa berfokus kepada Tuhan Karena engkau tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Saya ingin katakan kepada kita semua pemirsa klavus yang diberkati Tuhan Jadilah orang Kristen yang memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan Kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh Kita harus mengalami hadiratnya dalam hidup kita Setiap kali kita berdoa, setiap kali kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya Setiap kali kita bersaat teduh, baiklah kita mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kita Artinya kita merasakan Tuhan itu benar-benar ada dalam hidup dan kehidupan kita Karena ingat bahwa Tuhan itu, dia adalah Allah yang hidup Dan itu akan bisa kita alami dalam perjalanan hidup kita Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Orang yang mengalami hadirat Tuhan dalam hidupnya Dia tidak akan pernah lemah Tapi dia akan terus mengalami kekuatan dari kekuatan kepada kekuatan Biarlah setiap kita yang mendengarkan siaran klavus di hari ini Saudara, apapun masalah dan pertantangan yang sementara engkau alami Bangunlah hidupmu lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan Lihat dia, fokus kepada dia Dengan cara biarkanlah firman Tuhan terus terbuka, tersingkap dalam hidup saudara Itulah yang akan membuat engkau akan terus mengalami kemenangan Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, firman yang jadi berkat bagi kita semua Amin, mari kita berdoa Di tengah tantangan situasi yang kami alami, kami percaya engkau ala kami yang hidup Engkau selalu ada pada kami, engkau terus menyertai perjalanan hidup kami Dan bahkan engkau pun telah merancang hidup kami dalam kekekalan Terima kasih Bapak Roh Kudus tolong kami agar apa yang kami tangkap itulah kehidupan kami Yang kami mau belajar untuk terus berfokus sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Karena kami tahu sumber jawaban hidup kami hanya ada pada Tuhan Terima kasih Tuhan Inilah kami semua, kami percaya engkau terus berkarya dalam hidup kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Shalom, Tuhan berkati kita semua Terima kasih